Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Alam semesta dan seluruh makhluk berbahagia Juga untuk kita sebagai manusia yang dinasibatkan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lain Pada kesempatan malam ini saya menyapa seluruh teman-teman dari channel Pro Sirim Kita disini akan bercerita atau akan menjelaskan Apa sih sebetulnya yang malam ini kita lakukan Ini berkaitan dengan Tanggung jawab kita sebagai manusia Tanggung jawab kita sebagai makhluk yang berketuhanan Tanggung jawab kita sebagai makhluk yang sempurna diantara makhluk-makhluk yang lainnya Dengan derajat mulia dan bahagia untuk menyempurnakan kehidupan yang lainnya Pada titik kesadaran-kesadaran manusia Pencapaiannya adalah bagaimana kita bisa Memberikan kerahmatan Keberkahan Kepada alam semesta Kepada seluruh makhluk Ciptaan Terlebih Kita memiliki keberadaban-keberadaban budaya Atas peluhuran-peluhuran leluhur kita Agar kita selalu Bisa terhubung dengan semesta Malam ini kita melakukan perahmatan Pemberkatan kepada Alam semesta Alam semesta Leluhur-leluhur Kita yang Memiliki Adab dan budaya Budi luhur Yang sangat agung Dengan kerahmatan Dan perahmatan Menjadikan sebuah keberkahan Keberkahan-keberkahan Pada kesadaran-kesadaran Atas Diri kita masing-masing Agar kita Selalu bisa berperilaku Mengarah kepada kebajikan Mengarah kepada Kemuliaan-kemuliaan Atas sifat-sifat ketuhanan Yang kita yakini Dengan membangkitkan Energi-energi ilahiyah Yang bisa kita akses Pada sifat-sifat kesuciannya Sifat-sifat keagungannya Sifat-sifat olas asihnya Dan sifat-sifat keadilannya Yang perlu kita ketahui bahwa Semua yang ada di dalam kehidupan ini Memiliki hidup Memiliki energi Memiliki pengaruh satu sama yang lainnya Untuk bersinergi Dalam kehidupan manusia Dan kehidupan makhluk yang lainnya Menjadikan keharmonisan Tujuannya cuma satu Agar kesinambungan kehidupan kita Dengan alam semesta Pada situasi dan kondisi Yang mengikat ruang dan waktu kita Sebagai manusia Sesuai dengan kesemestian-kesemestian Yang baik yang diharapkan Oleh sang pencipta Atau Tuhan semesta alam Yang pertama Kita merahmati alam semesta Yang kedua Kita merahmati leluhur-eluhur kita Dari Dari seluruh wilayah-wilayah Nusantara kita Dan khususnya Karena kita sebagai orang yang berbudaya Yang memiliki Keluhuran-keluhuran budaya Dari tinggalan leluhur-eluhur kita Kita juga tahu Yang namanya leluhur Karuhun Sesepuh Berikut mustika-mustikanya Baik juga mini danyang Kakit danyang Di setiap wilayah-wilayah Tempat kita ini tinggal Apalagi tanah yang kita Bicak ini juga Memiliki ruh Memiliki jiwa Begitu juga dengan Boko angkoso atau langit Dimana langit Ada kesemestian Atas ciptaan yang maha kuasa Yaitu matahari Bulan dan gintang Berikut awannya Kita bisa bersinergi Kita bersinergi Pada seluruh unsur kehidupan Yang meliputi angin Air, api, dan tanahnya Berikut elemen-elemen Setidaknya Atas kesadaran-kesadaran Semua yang sudah saya sebutkan tadi Membuat manusia Membuat kita Lebih bijak-bijaksana Dalam menjalani kehidupan ini Agar tidak terjadi Disharmonis Pada diri kita Pribadi kita Ataupun pada hubungan dengan Yang lainnya Keselarasan antara alam semesta Dan seluruh makhluknya Berikut juga dengan manusia Menjadi prioritas utama Atas kesadaran-kesadaran Yang dimunculkan oleh Pribadi-pribadi manusianya Kita lepas juga Kita merahmati diri kita Wujud kita Sebagai wujud Tajali Allah Ta'ala Atau pencipta Yang memiliki derajat mulia Dan bahagia Untuk memuliakan Dan membahagiakan yang lainnya Berikut juga dengan orang Yang kita cintai Leluhur-leluhur keturunan Dari Bapak Ibu kita Leluhur-leluhur keturunan Dari kakek dan nenek kita Karena dari sebagian Perjalanan hidup kita Kita mewarisi Apa yang menjadi amanah-amanah Leluhur-leluhur keturunan kita Baik secara berlaku Pemikiran Ucapan Ataupun semua Yang menjadi ketetapan-ketetapan Atas perjalanan hidup Kita sebagai manusia Kita akan selalu Membawa nama Besar keluarga kita Dan jangan salah Ketika kerahmatan-kerahmatan Itu atas kesadaran-kesadaran Kita hatulkan kepada beliau-beliau Sebetulnya jalan kehidupan kita Juga akan dimudahkan Dalam penjiwaan-penjiwaan Di dalam diri kita Atas Apa yang sudah Beliau-beliau lakukan Karena beliau Hidup sebelum kita Setidaknya Kesadaran-kesadaran ini Akan membuka Jalan kehidupan kita Membuka segala Permasalahan-permasalahan Jalan kehidupan kita Memudahkan Memantaskan Dan memampukan kita Dalam menjalani Kehidupan selanjutnya Baik pada konsep kesehatan Pada konsep usaha Sosial Kebahagiaan keluarga Setidaknya dengan Kesadaran ini Dimunculkan Akan membuat Kesadaran-kesadaran Di Ranah yang lainnya Juga akan terbuka Inilah yang Jadi Keseimbangan-keseimbangan Dalam kehidupan manusia Atau kehidupan kita Memang tidak akan terasa Secara langsung Tetapi Semua itu bisa kita rasakan Seiring berjalannya Waktu atas Kesadaran kita Keberadaban kita Atas semua Keluhuran-keluhuran Yang sudah bisa kita Akses Pada rasa Dan jiwa kita Setidaknya Malam ini Memang kita melakukan Perahmatan itu Bagaimana kita juga Bisa menghubungkan Keyakinan kita Pada Yang maha kuasa Yang kita yakini Sebagai pencipta Dari semuanya Mungkin seperti itu saja sih Anggung mohon izin Untuk bertanya Korelasinya Antara Semestanya Diri Sebagai Hambanya Sebagai hamba Tuhan Yang maha esa Dengan Hubungannya dengan Alam semesta Ini kolerasinya Bagaimana untuk Bisa Berselaras Berkeseimbangan Antara Manusia Dengan Alam semesta Bagaimana kita Untuk Mewujudkan Daripada itu Itu Yang aku Maun penjelasannya Sebetulnya Begini Dengan konsep Kesadaran Pada Pribadi kita Atas diri kita Yang ada di dalam Kehidupan ini Kita Dicipta Lebih Dulu Daripada Alam semesta ini Tetapi Bukan berarti Yang dicipta Pertama kali Adalah Wujud ini Tetapi Ada Sebuah Entitas Yang dimunculkan Pertama kali Sebagai Cipta Setelah itu Baru Alam semesta Dicipta Untuk Melengkapi Kedudukan Kita Yang ada Pada Wujud Manusianya Alam semesta Ini adalah Pelengkap Dari kehidupan Wujud Yang dicipta Ini Saya ulangi Lagi Bahwa Ada Etitas Yang Dicipta Terlebih dahulu Ketimbang Wujud Manusianya Bahkan Alam semesta Setelah Entitas itu Dicipta Baru Alam semesta Ini Dicipta Untuk Melengkapi Menyempurnakan Apa yang Disebut Sebagai Wujud Manusianya Karena Di setiap Kehidupan Selalu Diawali Dari Hidup itu Sendiri Jadi Yang pertama kali Dicipta Adalah Yang hidup itu Tadi Sebelum Kehidupan Ini Harus kita Pahami Kehidupan Tercipta Pada Empat Unsur Dimana Empat Unsur Ini Membawa Elemen Pada Masing-masing Unsurnya Yang Merupakan Sebuah Energi Yang Menjadi Keseimbangan Atas Kehidupan Dari Unsur Air Unsur Angin Unsur Tanah Dan Unsur Api Maka Semua Bentuk Kehidupan Itu Bisa Ada Menjadi Sebuah Cipta Wujud Manusia Menjadi Sebuah Gambaran Atas Alam Semesta Yang Besar Dari Dari Pemahaman Leluhur Kita Orang Jawa Tubuh Manusia Ini Dicebut Sebagai Jagat Alit Sedangkan Alam Semesta Ini Dicebut Sebagai Jagat Gede Atau Alam Yang Besar Alam Yang Kecil Dan Alam Yang Besar Untuk Bisa Menyalaskannya Dari Setiap Pemahaman Diri Atau Wujud Manusia Ini Kan Ada Sifat Sifat Tuhan Sifat Sifat Kuasa Tuhan Yang Di Amanahkan Pada Diri Manusia Sifat 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 Sifat